selamat menikmati 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 dari Kemenpan RB pada saat rakyat dengan komisi 10 yang menjelaskan bahwasannya untuk perhitungan kebutuhan ASN di tahun 2022 itu mencapai kuota yang dipersiapkan 942.257 nah dimana disini untuk P3K jabatan fungsional guru itu disediakan kuota 758.018 dan untuk P3K tenaga kesehatan dan teknis yaitu 184.239 jadi fokus pemerintah di tahun ini itu merekrut ASN P3K, nah tentunya dengan PP nomor 49 tadi, ya PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K Bapak Ibu bisa membaca disitu nanti terkait dengan syarat umum untuk mengikuti P3K itu berbeda dengan CPNS, dimana untuk P3K ini tentunya akan bisa memberi kesempatan bagi kepada honorer yang sudah memiliki umur di atas 35 tahun, karena untuk mengikuti syarat untuk P3K dengan CPNS itu berbeda dimana untuk P3K ini umur 35 tahun itu bisa mengikuti seleksi CSN P3K untuk mengikuti seleksi kompetensinya nah kemudian di poin yang B menghapuskan jenis kepegawaian nah kita baca lagi menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan insansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN jadi disini setiap PMDA tentunya itu dilarang lagi ya merekrut honorer ataupun tenaga honorer di dalam syarat edaran ini disebutkan nah kemudian yang C dalam hal insansi pemerintah membutuhkan ya membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alidaya atau dikenal istilahnya dengan outsourcing ya nah oleh pihak ketiga dan status tenaga alidaya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada insansi yang bersangkutan jadi dialihkan ke outsourcing bagi untuk tenaga seperti pengemudi tenaga kebersihan dan satuan pengamanan seperti itu nah kemudian yang keempat menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peratur penundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 jadi disini Kemenpan RB juga memberikan tengah waktu untuk sampai tahun 2023 agar setiap insansi ataupun PEMDA itu menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai honorer masing-masing di insansi apabila yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya kemudian yang kelima bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah jadi disini akan diberikan sanksi bagi PPK yang tidak mengindahkan amanat ataupun isi dari surat edaran ini oleh karena itu rekan-rekan semua yang memenuhi syarat untuk di tahun 2022 mengikuti seleksi CSN P3K persiapkan diri karena untuk di tahun ini rencana kebutuhan ASN P3K Pemda tahun 2022 itu pemerintah membuka loongan yang cukup besar kuotanya mencapai 942.257 kuota yang dipersiapkan dan ini khusus untuk P3K guru tentunya ini nanti di handle ataupun oleh Kemendik Buteristek dan untuk selain non-guru selain guru itu ada tenaga kesehatan dan teknis yaitu sebanyak 184.239 oke itulah informasi terkait dengan status kepegawaian untuk honorer yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk semua PPK ataupun Pemda di lingkungan instansi baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah semoga informasi ini bermanfaat sekian dari semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih